Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh berjumpa kembali di channel ini salam sejahtera untuk kita semua terkhus bapak ibu tenaga honor seluruh Indonesia berikut akan saya sampaikan informasi terbaru terkait titah pak Jokowi kepada Kemenpan dalam hal penyelesaian tenaga honor di Indonesia namun sebelumnya kepada bapak dan ibu yang baru bergabung ke channel ini saya mengundang bapak ibu sekalian untuk menjadi sahabat profesi guru dengan cara subscribe dan aktifkan loncengnya untuk mendapatkan informasi terbaru dari channel ini pada hari ini bapak ibu sekalian pak Jokowi memberikan titah ke Kemenpan RB agar membereskan masalah karyawan honorer ini dikutip dari detikkom presiden Joko Widodo memberikan titah khusus kepada menteri pendayagunaan aparatur negara dan reformasi birokrasi pak ajar anas untuk segera membereskan masalah karyawan honorer apalagi jumlah karyawan honorer jumlahnya sangat membeludak di instansi-instansi pemerintah titah ini diberikan pak Jokowi telah mendapatkan laporan dari asosiasi pemerintah provinsi seluruh Indonesia soal nasib karyawan honorer saat ini menurutnya Kemenpan RB sedang menyiapkan jalan tengah terbaik bagi masalah pekerja honorer di instansi pemerintah disebutkan saya tadi pagi sudah minta ke Kemenpan RB urusan itu masih digodoh tapi saya minta dicarikan jalan tengah yang baik ada yang ribuan bahkan ratusan ada angka yang perlu dipikirkan bersama ungkap pak Jokowi saat membuka rakornas Apsi 2023 hari ini pak Jokowi juga sempat terheran mengapa karyawan honorer jadi banyak sekali menurut pengalamannya saat dirinya masih menjabat walika Solo tenaga honorer sudah tidak lagi dipergunakan disebutkan saat saya masih wali kota itu sebetulnya sudah 100% di stop tapi kok saya nggak tahu bisa muncul lagi dan ribuan lagi itu masih dirumuskan dan dicarikan jalan tengahnya ujar pak Jokowi nah barangkali bapak ibu sekalian kalau kita lihat dari apa yang disampaikan oleh pak Jokowi kepada Kemenpan tadi mudah-mudahan kiranya ini menjadi sebuah jawaban atas penantian panjang bapak ibu sekalian hal mana sejak awal 2014 presiden kita sekarang menjabat hingga memasuki tahun terakhir ini penyelesaian tenaga honorer ini masih juga belum tuntas dan siang tadi bapak ibu sekalian Kemenpan RB melaksanakan rakorn instansi pembina jabatan fungsional dan persiapan pengadaan ASN tahun anggaran 2023 sehingga kita berharap melalui koordinasi ini di tahun 2023 seluruh formasi di semua daerah dibuka dan bapak ibu tenaga honorer di bagian instansi pemerintah bisa diakomodir Menteri Pendayakunan Aperatur Negara dan Reformasi Birokrasi Pak Abdullah Ajar Anas membuka rapat koordinasi tingkat lanjut tata kelola jabatan fungsional baru dan persiapan pengadaan ASN tahun anggaran 2023 di Kabupaten Banyuangir, Jawa Timur hari ini dalam sambutannya Pak Menteri menekankan agar para instansi pembina jabatan fungsional mempunyai pemahaman yang sama terkait peraturan Menteri Pan-RB nomor 1 tahun 2023 tentang jabatan fungsional ia berharap para instansi pembina dapat menjaga komunikasi yang solid sehingga bisa merespon usulan harapan dan kebutuhan dari semua ASN jabatan fungsional di seluruh Indonesia dalam kesempatan itu hadir juga Deputi Bidang SDM Aperatur Kementerian Pan-RB Pak Alek Deni kemudian Stakus Menteri Pan-RB Bidang Organisasi Aperatur dan Kepegawaian Pak Khoiru Ustadi Yudawanto nah mudah-mudahan dengan adanya koordinasi ini setelah adanya titah dari Pak Presiden pengangkatan Bapak Ibu Sekalian menjadi ASN di tahun 2023 ini dipermudah sebagai sebuah hadiah dari pemerintah di akhir masa pemerintahannya kita doakan bersama Bapak Ibu Sekalian nah barangkali ini informasi yang bisa disampaikan semoga bermanfaat Wassalamualaikum Wr. Wb